Dua kendaraan bat terbuka terlibat kecelakaan dan terjebur ke sungai di Jalan Raya Malang, Surabaya di Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur pada Rabu malam tadi. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang meninggal dunia setelah terjepit selama dua jam di kendaraan masing-masing. Kecelakaan ini terjadi diduga truk kontrainer mengalami remnya blong dalam posisi bermuatan berat dan kondisi jalan menurun. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan masing-masing truk kontrainer bermuatan benih jagung dengan mobil pikap. Terjadi di ruas Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Simpang 3, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur. Peti kemas terlepas dari truk dan terguling di ruas jalan, bahkan muatannya tumpah berserakan ke jalan. Untuk kedua kendaraan ini terjun bebas ke dalam sungai yang berada di tepi jalan protokol tak jauh dari Mapolsek, Purwadadi. Menurut saksi mata, peristiwa ini bermula saat truk kontrainer yang bermuatan benih jagung ini melaju dari Malang ke Surabaya, arah selatan ke utara. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba truk diduga alami remnya bermasalah dan menabrak pikap yang posisinya di depan, hingga keduanya terjun ke sungai sedalam, 7 meter. Proses evakuasi sempat berjalan alot lantaran korban tak kunjung ditemukan selama kurang lebih 2 jam. Kondisi tubuh 2 orang yang diduga sopir kontainer dan pikap terjepit bodi depan kendaraan masing-masing. Pihak petugas dibantu warga kemudian berhasil mengevakuasi setelah dilakukan pengerusakan bodi mobil. 2 orang korban meninggal dunia yang belum diketahui identitasnya, dan jasad keduanya dilarikan ke RSUD Bangil Kabupaten setempat. Arus lalu lintas dari arah Malang, Surabaya sebaliknya berjalan lambat karena banyak orang lalu lelang yang melihat kecelakaan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel, melaporkan.